Begade Al-Qassam kembali membagikan aksi jarak nol. Mereka meledakan tank Merkava Israel menggunakan peluru dan rudal. Dalam video terbaru yang dirilis pada Jumat 26 Juli, salah satu pejuang mengendap-endap mencari titik buta tank Merkava, kemudian menembak dari dekat kendaraan tempur Zionis. Hanya dengan satu tembakan, tank beserta tentara IDF langsung meledak dahsyat. Sistem pertahanan Israel kembali gagal mencegat drone milik Hezbollah, Kamis, 25 Juli 2024. Akibatnya, terjadi kerusakan dan kebakaran di wilayah Israel Utara. Menurut laporan Jerusalem Post, sejumlah fasilitas di Afadon dan manarah rusak seusai dihantam drone. Sementara itu kebakaran melanda kawasan ladang pertanian di Galilea. Militer Israel, IDF, mengaku telah berusaha mencegat drone Hezbollah, namun gagal. Sempat ada laporan 10 orang terluka akibat terkena puing-puing. Namun, pihak militer membantah laporan tersebut. Paskah serangan drone, petugas pemadam kebakaran Israel langsung terjun ke TKP untuk memadamkan api. Sumber utama militer Israel mengatakan bahwa drone Hezbollah menjadi masalah besar bagi sistem pertahanan udara bertingkat. Pasalnya, senjata itu berulang kali sukses menyerang wilayah utara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wilayah Israel kini jauh dari kata aman, meski dilindungi oleh Iron Dome. Pasalnya, Houthi Yaman didapati menggunakan drone Yava yang bisa menembus titik-titik vital Israel tanpa terdeteksi radar. Pada Sabtu, 20 Juli 2024, drone Yava diketahui sukses menyerang Tel Aviv tanpa ditembak jatuh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Juru bicara Houthi, Yahya Saree menegaskan bahwa drone tersebut bisa melewati sistem intersepsi tanpa terdeteksi radar Zionis. Drone ini pun terbukti berhasil meledak di sekitar apartemen di dekat area diplomatik Amerika Serikat. Drone Yava sendiri merupakan pesawat nirawak kelompok Houthi Yaman. Yava diidentifikasi sebagai pesawat nirawak Samad 3 buatan Iran. Hanya saja beberapa bagiannya telah dimodifikasi, sehingga tampak berbeda. Termasuk juga jarak jangkauannya yang sudah dikembangkan. Houthi Yaman juga menegaskan bahwa drone tersebut adalah hasil buatan sendiri. Yava selama ini menjadi pesawat nirawak multiguna jarak jauh yang dirancang dengan canggih. Yava juga dilengkapi hulu ledak berkekuatan tinggi serta sistem canggih yang mampu menghindari radar dan pertahanan udara musuh. Karena statusnya baru, Yava disebut pertama dipakai selama operasi melawan Israel baru-baru ini. Nama Yava atau Jaffa didasarkan pada kota Jaffa, pusat komersial Palestina yang diserang Israel tahun 1948. Sejak itu, wilayahnya sudah hilang karena ditelan oleh kota Tel Aviv. Karena sudah banyak dimodifikasi, Israel sendiri kesusahan untuk bisa mendeteksi spesifikasi drone ini. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!